Kita beralih ke informasi lain pemirsa setelah ribuan kilometer berjalan kaki dari Thailand, rombongan Biksu Tudong tiba di kompleks Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Mereka langsung menggelar puja bakti di pelataran Candi. Setelah menepuh jarak kurang lebih 2.600 kilometer, 32 Biksu Tudong asal Thailand tiba di kompleks Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah, Kanusore. Para Biksu ini langsung naik ke Candi, kemudian melakukan puja bakti, maskara, meditasi, dan paradaksina melilingi supah induk tiga kali putaran. Para Biksu mengaku merasa senang dan terharu karena akhirnya tiba di tempat suci umat Buddha ini. karena setiap suci, setiap suci, setiap suci umat Buddha ini sangat berat. Tapi mereka bisa menutupnya ke dalam kotak dan menutupnya untuk menjadi stupa. Senang sekali karena kebudayaan kita juga ternyata diapresiasi sama negara-negara luar. Kita lihat tadi Biksu-Biksu sudah berjalan jauh untuk memperingati hari Waisak di tempat yang bersejarah seperti ini. Para Biksu ini berangkat dari Nakon Serita Marat, Thailand 25 Maret lalu. Mereka berjalan kaki melintasi empat negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan terakhir Indonesia. Mereka rencanakan mengikuti prosesi Waisak pada 4 Juni mendatang di Candi ini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, INews melaporkan.